Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wasalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi wa manittaba'adinahu ila yawmina amma ba'di. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah baik Pak Guru. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk terus melanjutkan perjuangan menjaga kesehatan yang Allah berikan. Kita bersyukurinya kesehatan tersebut untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati itu letaknya akan bernilai jika kita taat kepadanya. Maksudnya hidup kita sia-sia saja kalau usian kita penuh dengan mati. Sebaliknya jika hidup yang kita miliki kita isi dengan ketaatan, maka sudah bisa dianggap bahwa ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu seperti layaknya seorang juara yang ingin diberikan hadiah atas prestasi yang dia korehkan di dalam kehidupan ini. Itu Ibu Bapak sekalian yang kita layak syukuri pada kesempatan ini, bahwa hidup dan mati kita semua sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal kita mengusahakan untuk mengisi usia kita dengan kebaikan. Selanjutnya marilah kita menyampaikan doa, keberkahan, doa keselamatan, dan kasih sayang untuk Nabi kita, jujurkan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menghidupkan Islam kepada seluruh manusia, sehingga manusia punya harapan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum lebih lanjut kita mengkaji bahasa Arab Qur'ani, marilah kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmala. Ibu Bapak yang kami muliakan, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengkaji pelajaran kita yang ke-8 dengan judul At-Tahiyyat. Kita sudah mengkaji apa makna, makna kata demi kata, ungkapan-ungkapan yang ada pada pelajaran tersebut. Sudah pula kita kembangkan kasa kata yang kita miliki dengan cara memahami makna-makna baru dari kata-kata yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi yang kemarin, yang terbaru adalah kita mengembangkan kembali pemahaman kita tentang arti atau makna yang bisa kita pahami dari ungkapan sholah beserta tasribnya. Baik yang madin, yang mudori, yang masdar, yang sifat, maupun yang bentuk amernya. Itu artinya, kalau kita lihat dari rangkaian pelajaran kita, kita sudah mempelajari doa-doa, bacaan-bacaan, ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat beserta kegiatan lain yang mendahulunya. Dari adhan, iqomah, kemudian rangkaian ibadah sholat, doa-doa yang ada, yang kita lakukan ketika yang kita baca dan yang kita lakukan ketika sholat serta doa yang kita baca pada kegiatan-kegiatan tersebut. Ibu Bapak yang kami muliakan, hari ini kita akan mempelajari salah satu doa yang biasa kita baca selesai kita sholat. Atau zikir atau tahlil yang biasa kita lakukan. Berikut ini kita akan mempelajari salah satu bacaan yang biasa kita kerjakan setelah kita selesai sholat. Setelah kita mempelajarinya, kita berharap kita memahami maknanya lebih lanjut, lebih detail, daripada sekedar menghafal terjemahan yang bisa kita baca dari terjemahan-terjemahan yang ada di antara kita. Selanjutnya, kemudian kita akan mempelajari aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaan yang berkaitan dengan bentuk, berkaitan dengan makna, dan itu akan menjadi modal kita untuk memahami kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang populer beserta makna-makna yang ada di dalam kutipan-kutipan ayat tersebut. Itu dia agenda kita hari ini, Ibu Bapak sekalian. Dan selanjutnya, sebelum kita meneruskan kajian kita, seumpama ada di antara Ibu Bapak sekalian yang punya pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka di awal kebersamaan kita hari ini, kami berikan kesempatan kepada Ibu Bapak sekalian untuk menanyakan seumpama ada penjelasan-penjelasan yang belum terpahami dari materi pelajaran kita yang sebelumnya. Karena itu kami persilahkan Ibu Bapak sekalian, seumpama ada yang ingin ditanyakan. Baik. Ibu Bapak sekalian, kalau tidak ada, mudah-mudahan itu pertanda baik bahwa pelajaran-pelajaran yang sudah kita kaji sebelumnya sekarang mari kita baca. Silahkan dibaca Ibu Bapak sekalian, biasanya ini selesai sholat kita biasa baca. Mari kita baca bersama-sama. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum terpahami Kita diskusikan terlebih dahulu Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Baik, sekarang Ibu Bapak sekalian Itu adalah, ada empat bagian Ada beberapa kata di dalam ungkapan tersebut Yang perlu mendapat perhatian kita Yang pertama, mari kita lihat Ada yang bertanya tentang lahul mulku Kita pakai ilmu kita ya Kita pakai ilmu yang sudah kita pernah miliki Kita pakai ilmu yang sudah pernah kita pelajari Karena kadang ya, Ibu Bapak sekalian Kesulitan yang kita hadapi Di antaranya adalah karena kita Terlupakan Apa yang sudah kita pelajari Yang pertama Coba, Bu Eus Coba Di surat Al-Fatihah Coba Masih ingat Malik Yaumiddin Ya, ingat Pak Malik Yaumiddin Apa mananya? Malik Yaumiddin Malik Yaumiddin Emaknya itu apa? Atau bukan Maliki itu Raja Ya, Raja Pak Ada kata Malik Yang bermakna Raja Kan ini yang Ibu tanyakan tadi Al-Mulku Coba kalau Alif Lamnya tidak diikut sertakan Maka yang tersisa adalah Muluk Muluk Nah, gitu Dulu kita pernah ingat Nt, jangan muluk-muluk gitu Mau kerja Gak mau kerja sungguh-sungguh Tapi mau hidup enak Sebab Hidup enak Tanpa kata kerja Tanpa kerja keras itu Adanya di mul Bukan di rakyat biasa Ibu ingat itu tidak Iya Apa mananya? Muluk Seperti penguasa Raja Baik Ya, nanti dicari lagi Ibu bapak yang lain Siapa yang sudah ingat? Muluk Kerajaan Kerajaan Ya Gitu ya Muluk itu Kerajaan Nah, kalau lahu Bu Is Lahu Tugaan Ibu berapa kata? Kedua, Pak La dengan Hu Iya, Pak La dengan Hu La dengan Hu Masih ingat makna la Bukan la ya La An Li Kepunyaan Kepunyaan Kalau Hu Atau Atau tidak Hu Nya itunya Nah, baik Coba Bu Is Perhatikan dua berikut ini Ini efek kita Kebiasaan jiping ya Kebiasaan kita jiping Ngajinya kuping Tidak lihat tulisan Nah, baik Ini dampak negatifnya Kalau jiping ya Tidak ingat tulisan Coba saya tulis ada dua Dua kata di bawah Bu Is Itu yang bermakna tidak Itu yang kanan Apa yang kiri? Yang kanan, Pak Iya, bagus Apakah yang tadi muncul Itu yang kanan Atau yang kiri? Yang kiri Yang kiri Tapi saya Gak paham artinya Kalau La ini dengan La ini Kalau yang La ini Saya tahu tidak Tapi La ini Apa ya? Oh, baik Artinya paling tidak Begini Bu Is Paling tidak Ibu kalau lihat La begini Jangan dipahami arti tidak Karena itu bukan yang ini Ya, paling tidak begitu ya Kalau La ini La ini kalau ditulis Tanda bacanya di bawah Bacanya Li Ya, La begini Tulis kalau di bawah Bacanya Li Kalau La Dulu kita ketemu di ungkapan Lakum di Nukum Lakum di Nukum Kalau yang bawah itu Li Lakum Ingat? Di surah Al-Kahirun Lakum di Nukum Masih ingat maknanya? Lakum bagimu Ya, berarti lahu Maknanya? Baginya Kalimpa ya Ya, baik Bagus Jadi kuncinya Ingat Ingat Baik, kita lanjutkan berikutnya Ibu Bapak sekalian Di baris pertama ada dua bagian Bisa ada dua bagian Ada Wahdahula Tadi yang nanyakan ada juga La Syarikalah Saya ingin mulai Dari kita ya Ibu Bapak sekalian Yang punya problem Yang sama dengan Yang tadi bertanya Pak Perliruan Ini Wahdahula Apa Sebagian darinya saja Yang ingin ditanyakan Apa seluruhnya Wahdahula Wahdahula Kalau La Syarikalah Ya Nah, coba kita lihat ya Kita pakai ciri Bahasa Rap yang pertama Apa Apa Tiga 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 dasar huruf Tiga huruf Oke, bagus Kira-kira apa Tiga huruf dasarnya Tapi Tiling aja Eh, udah ya Bapak Jangan Mempet Mempet Saya sering bilang begitu Pak Ha Ha Sama Da Coba Ambil aja Ambil tiga Ya Kalau ambil tiga Ada Ada Tamar butoh Ada titiknya Lihat disitu Pak Ada titiknya disitu Pak Gimana Ada terlihat titiknya disitu Sehingga Bapak menduga Ada tamar butoh Ya, gak ada Semen Ini H ya Ini gitu Pak Berarti kalau tidak ada titiknya Juga udah masuk Ini Ya Kalau tidak ada titiknya Berarti Itu bukan namanya Tak Ya Bukan namanya tak Sebab Tak itu titiknya dua Ya Kalau bulat Itu Bawahnya Itu kita kenal dengan istilah Tak mar butoh Bapak ambil aja Tiga huruf pertama Pak Coba Iya Ha 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 Tiga huruf pertama Pak Mohon maaf Tiga huruf pertama Itu artinya huruf satu dua dan tiga Tiga huruf pertama Wa Ha Dal Ya oke bagus Coba Pak Kalau dia misalnya berkembang menjadi bentuk empat Kira-kira bagaimana jadinya Modal tadi Yang Ya Modal yang tadi Tiga huruf Awal Kalau dia berkembang menjadi bentuk empat Kira-kira jadinya apa Oke baik Itu Bapak yang lain Mungkin ada yang punya ide Modalnya Wau H Dan Kalau berkembang menjadi bentuk empat Kira-kira Jadinya Wah 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 Hida Itu Wah Wah Hida Bentuk empat Wah Wah Hida Ada alif Ada alif Kurutan kedua Kurutan kedua Kurutan Alif Alif Kurutan kedua Kemudian naik Kurutan Alif Wah 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 Kemudian naik Kurutan Kita saya ganti warnanya kita tambahkan alif urutan kedua lalu naik wah wah wahid 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 apa itu dengan kata wahid oh satu mantap kalau dikaitkan dengan Allah jadinya apa Allah itu maha tunggal oke bagus istilah yang populer di Pancasila maha maha itu dia oke kita lanjutkan berikutnya kita lanjutkan berikutnya ibu bapak sekalian kita dalam bahasa kita melihat kita melihat terkadang ada dua makna yang bertentangan itu sering dihadirkan secara bergandengah dua makna yang bertentangan itu sering sering dihadirkan secara bergandengah fenomena itu di dalam pelajaran kita ini ada di dalam ungkapan yang tadi ditanyakan oleh Pak Zirwan kemudian ada pada ungkapan yang ditanyakan oleh Bu Fatima hal yang sama itu akan kita temukan tadi yang Bu Susi kalau tidak salah yang bertanyakan ini juga ada begitu ya ini adalah kapan yang memiliki makna kira-kira begitu bahasanya adalah kalau kita punya timur lawannya adalah yang sering bergandengan adalah barat 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 kalau ngalor hidul hidul kalau siang malam malam kalau atas bawah bawah nah kira-kira kalau ini gimana kalau ini Esa ini ada mana keputu serikat serikat banyak 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 makna banyak ada makna ada makna banyak ada makna banyak coba Ibu Bapak apa istilah dalam bahasa Arab yang rasanya sudah jadi populer dalam bahasa Indonesia adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Esa apa namanya Tauhid nah pinter itu kan gampang juga kita pahami ya kita pahami mana kita pahami coba saya tuliskan kata yang tadi terucap ya kata Tauhid ya dalam bahasa Arab inilah ajaran yang intinya bahwa Allah itu Esa Allah itu sunggal Allah itu satu gitu ya coba lihat apa ada tiga huruf yang sama antara kata Tauhid dengan kata Wahda ya ada bagus nah sekarang kalau ada yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak Esa kita sebut orang itu sebagai orang yang kuasa 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 kalau dia itu meyakini Allah itu Esa berarti dia bertauhid ya meyakini Allah itu Esa kita sebut dia itu bertauhid tapi kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah itu itu bahwa Tuhan itu bukan dia orang yang musyrik musyrik mainkan musyriknya musyrik 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 itu artinya orang yang musyrik musyrik tidak tidak orang yang tidak tidak mengakui Allah itu ibu bapak sekalian dulu kan ada sebuah partai tempat umat Islam bersekutu menjadi satu untuk meraih kemerdekaan kita orang Islam ya supaya mereka bersekutu untuk menjadi kuat partai apa namanya dulu masyumi tarikat Islam tarikat Islam tarikat Islam dulu juga ada apa S3 B... Perserikatan bangsa bangsa ada syarikat Islam jadi ungkapan syarikat itu ya syarikat itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kemudian di sini, tadi ada makna sekutu. Sekutu itu kan kalau kecil, kalau gede namanya apa? Segajah. Serekat, kata-kata kan bersyarekat. Tapi ini bukan yang dari kata inilah lahir, adalah syirik. Inilah lahirkan kata syirik, tapi bukan syirik masa betawi. Kalau syirik masa betawi itu kayaknya rasanya syirik aja loh. Syirik tanda tak mampu. Syirik tanda tak mampu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Bu Susi. Iya, Pak. Tadi yang ditanyakan apa, Bu? Sebenarnya ini sudah ada ini sih, Pak, terang-terang sedikit setelah wahdah. Tapi ini, setelah saya masih tanyakan, Yuhyi, Wayumitu, Yuhyi itu kan itu kan mudore, Pak ya. Kayaknya sih titik dua awalnya. Kemudian, yang saya agak jadi agak rancu ini, karena hidupkan artinya itu hayi ya, Pak, ya. Tapi setelah ya pertama, setelah Yuh itu, Pak, kan ada ada itu, ada apa namanya? Yang bulatnya apa, Pak, namanya, Pak? Itu yang tanda mati itu apa, Pak? Tukun. 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 Ada yang bulat. Sudah makan siap. Maksud saya, kalau kita urei, Yuhyi itu, kan Yuhyi, kemudian saya pikir itu mudori, tapi kenapa ada sukun di H pertamanya? Gitu loh, maksud saya. Oh, enggak apa-apa. Itu memang enggak jadi persoalan. Bahwa, Pak, itu Ibu udah tinggi banget mikirin sukun. Coba lihat. Tentu dari Wahedah itu loh, Pak. Coba lihat itu, Bu. Lihat pelajaran kita yang pelajaran tujuh. Pelajaran tujuh. Yang pelajaran tujuh itu dijembrengin. Apa itu jembrengin? Lihat. Ada Madin diamati, ya. Ada Madin, ada Mudori, gitu, ya. Ada Madin, ada Mudori, dan ada Amar di awal pelajaran tujuh. Iya. Iya, Pak. Nah, baik. Coba lihat. Lihat Mudorinya. Iya. Bagaimana kondisi buruk yang kedua? Oh, iya, iya. Betul, Pak. Ya, you do ini, ya. Ah, bagus. Oke, bagus, ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang ilmu busi kita gunakan untuk menjelaskan pelajaran ini. Siapa tahu di antara kita ada yang masih malu-malu mengakui kalau dia tidak tahu. Sehingga dia diam-diam saja. Atau ini untuk nanti ibu bapak yang akan mengikuti pelajaran kita melalui siaran ulang di YouTube. Ya, bisa jadi. Apa makna dasar yang ibu dapatkan? Makna dasar hidup, Pak. Bagus. Berarti lawannya apa? Mati. Bagus. Tadi mengenalinya sebagai apa tadi? Mudori, Pak. Oke, bagus. Berarti domirnya apa? Dia. Dianya siapa kira-kira? Dianya Dianya Allah, ya. Oke, bagus. Allah hidup, begitu ya. Pemahaman dasarnya. Allah menghidupkan, Pak. Oke, bagus. Keren kalau begitu, ya. Allah menghidupkan. Baik. Nah, coba sekarang. Kalau yang yuhyi itu Allah menghidupkan berarti yuh mitu itu apa? Allah mematikan. Oke, bagus. Coba Ibu amati. Apa yang sama antara yuhyi dengan yuh mitu? Yang apa, Pak? Yang sama antara yuhyi dengan yuh mitu? Yuhyi. Penandanya, Pak, ya. Penanda domirnya, ya. Oke, terus apa lagi? Yuhyi, yuh mitu. Apa ya? ibu bapak yang lain? Coba. Yuk. Pak, yang sama. Doma. Yuhyi, apa maknanya? Doma yuh. Pak Maun. Anda pasir. Yuhyi, apa maknanya? Hidup. Hidup. Eh, orang. Sudah berkembang tadi. Sudah berkembang. Hidupku. Menghidupkan. Menghidupkan. Hidupku. Nah, baik. Yuhyi tadi, maknanya berkembang menjadi apa? Menghidupkan. Bagus. Kemudian, Yumi itu? Mematikan. Dia mematikan. Bagus. Nah, sekarang coba armati. Antak. Angkapan. Dengan ungkapan mematikan. Ungkapan menghidupkan. Dengan ungkapan mematikan. Apa samanya. Apa yang sama di dalam ungkapan kehidupkan dengan ungkapan mematikan. Awalan dan akhiran, Pak. Awalan dan akhiran, Pak. Awalan dan akhiran yang sama. Kalau Bu Fatimah mengatakan kata kerja. Ibu lihat di situ ada belah keataan kerja. Menghidupkan. Apa Ibu melihat di situ? Ke-E-R-J-A. Enggak. Ibu lihat di situ. Ada itu. Tidak, Pak. T-A-K-E-R-J-A. Tidak. Ibu lihat. Tidak. T-A. Yang goib-goib, ntar dulu. Yang goib-goib, ntar dulu. Kita utamakan yang kelihatan. Kita utamakan yang kelihatan. Kita ulangi. Ibu Bapak sekalian. Apa yang terlihat sama di dalam antara ungkapan menghidupkan dengan mematikan. Awalan dan akhiran kan. Akhiran kan. Di situ ada T-E-R-B-U-A-T-A. Akhiran kan. Akhiran kan, Pak Guru. Akhiran kan. Nah, kalau gitu namanya ini enggak goib kalau begini. Akhiran kan. Gitu. Yang mana akhiran kan. Oke. Itu namanya kelihatan. Ibu Bapaknya kelihatan. Kelihatan nih. Apakah itu saja yang sama? Me. Me. Oke. Nah, kalau ini enggak kelihatan Ibu Bapak sekalian. Kalau tadi yang mengatakan sama-sama kata kerja enggak kelihatan itu. T-A-T-A kerjaannya. Tumah belakangan. Yang tadi mengatakan perbuatan itu juga enggak kelihatan. Ini yang kita utamakan dulu yang kelihatan itu enggak kelihatan itu kemudian. Oke, bagus. Ada awalan me dan ada akhiran kan. Nah, sekarang kita pindah ke bahasa Arab. Apa yang sama mentara Yuhyi dengan Yuhmit? Awalan juga itu, Pak. Awalannya apa? Ya, Pak. Ya, Doma. Kalau iya kan kita sudah punya ilmu. Kalau iya kan kita sudah punya ilmu. Yang baru nih, yang baru. Madi. Ya, mati. Mati. Apa? Matinya. Itu mah enggak kelihatan itu. Itu betul tapi enggak kelihatan. Baik. Ibu Bapak. Masa sama Doma kali. Yaknya berbaris Doma. Cara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Coba Ibu Bapak perhatikan. Apa di awalan Yuhyi? Bunyi awalnya U? Doma. Iya, barisnya. Doma itu bukan bunyi ya. Doma itu sama. Doma itu nama. Kalau kita mengatakan bunyi itu U atau I. Gitu ya. Apakah di Yuhyi bunyi awalnya U? Iya. Apakah di Yuhyi bunyi awalnya U? Iya. Bagus. Apakah di Yuhyi sebelum akhirnya berbunyi I? Tidak. Di Yuhyi sebelum akhirnya. Tidak. Akhirnya. Akhirnya. Iya. Di Yuhyi apakah bunyi sebelum akhirnya I? Iya. Tidak. Di Yuhyi. Apakah bunyi sebelum akhirnya I? Iya. Iya. Iya atau tidak? Iya. Iya. Oke, bagus. Nah, dengan demikian sekarang. Ini tadi fiil apa Ibu Bapak sekalian? Mudori. Nah, ilmunya. Ini apa ilmunya Ibu Bapak sekalian? Jika kita membaca teks Bahasa Arab. Lalu kita mengenali sebuah kata itu merupakan fiil mudori, coba diperhatikan lebih lanjut bunyi awal dan bunyi sebelum akhirnya. Jika bunyi awalnya U sebelum akhirnya I, indikasi bahwa kata tersebut memiliki arti me-an. Apa itu? Tidak. 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 Juga kuat demikian. Oke, dengan demikian, setelah kita melihat ada contoh lain, maka mari kita lanjutkan lagi kewajaran kita dengan kegiatan berikutnya. Apa kegiatan berikutnya? Seperti biasa, setelah kita mencoba memahami, kita akan lanjutkan dengan sesi berbagi pemahaman. Nanti setelah sesi berbagi pemahaman, kita akan lanjutkan. Dan sesi pendalaman. Ya, silakan. Kita ingin mendengarkan suara teman-teman kita yang sudah lama, tidak open mic. Yang pertama, coba Ibu Sri Widya Stuti. Silakan, baris yang pertama, Bu. Ibu Sri Widya Stuti, silakan, Bu. Baris pertama. Ibu Sri Widya Stuti, silakan, Bu. Baris yang pertama. Ibu Sri Widya Stuti, silakan, Bu. Baris yang pertama. Dan empat kalinya. Panggilan terakhir, untuk Sri Widya Stuti. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Karena beliau berhalangan, kita lanjutkan berikutnya. Silakan, Pak Muhammad Syukri. Baris pertama, Pak. La ilaha illallahou wa'adahu la syarikal. Iya. La ilaha illallahou wa'adahu la syarikal. Iya, udah, Pak Guru. Apa mananya, Pak? Oh, nanya-nanya. Itu namanya berbagi pemahaman. Kalau tadi baru... Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, kecuali Allah. Wa'adahu. Dan... Dan dia esah. Wah, ya. Dan dia esah. La. Tidak... Tidak... Tidak sekutu baginya. Oke. La syarikal Allah. Terima kasih, Pak Muhammad Syukri. Kita lanjutkan berikutnya. Yang juga, yang jarang terdengar suaranya. Kita lanjutkan berikutnya kepada Bu Lilen. Silakan, baris kedua, Bu Lilen. Ya. Silakan, baris yang kedua, Bu Lilen. Lahul mulku wa'lawul hamdu yuhi wa'yumitu. Iya, silakan, Ibu. Baginya kekuasaan, kerajaan. Dan baginya kebaikan. Baginya kerajaan. Dan baginya segala pujian. Pindah, Bu Lilen pindah. Iya, sinyal saya hilang, Pak Ustaz. Oke, silakan, silakan. Baginya kekuasaan, kerajaan. Dan baginya segala pujian. Yang menghidupkan dan mematikan. Iya, bagus. Terima kasih, Bu Lilen. Berikutnya, baris terakhir. Yang juga jarang open mic. Kita berikutnya adalah Bu Azizan. Silakan, Bu Azizan. Dan dia, atas segala sesuatu yang maha kuasa. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Ibu Bapak sekalian. Ya, Ibu Bapak sekalian. Setelah kita memahami. Kemudian berbagi pemahaman. Kemudian kita lanjutkan dengan pendalaman. Pemahaman. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Yaitu Tanmiyatul Muhroda. Yang pertama, yang akan kita kembangkan adalah dari ungkapan wahda. Di sini dijelaskan maknanya adalah sendiri. Dia punya bentuk lain, kata lain yang memiliki tiga huruf dasar yang sama. Yaitu kata wahid. Seperti yang tadi sudah bisa kita coba prediksikan. Wahid bermakna satu. Kita tahu esah atau esah. Saya sih biasanya esah. Tapi ada orang yang biasanya esah. Kita lihat contoh penggunaannya. Coba dibaca sama-sama. Nah, ini apa maknanya? Satu. Nah, kita menyembah Allah yang esah. Menyembah Allah yang satu. Yang satu. Ya, baik. Esah. Atau bisa juga bermakna sendiri. Atau bisa bermakna bahasa Indonesia kadang mengatakan saja. Kita menyembah Allah saja. Artinya tidak menyembah yang lain. Menyembah Allah sendiri. Kata wahid. Coba kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Wa ilah hukum ilahu wahid. Wa ilah hukum ilahu wahid. Ada yang belum terpahami? Dari ungkapan tersebut? Baik, silakan. Duk Muriani. Apa maknanya? Puan, Pak Ustadz ini saya gambarnya enggak bisa kebuka. Maka dari tadi ngotak-ngatik. Enggak ada tampilan. Coba kita lihat Bu Nurma. Silakan Bu Nurma Sari. Pak ilah hukum ilahu wahid. Pak ilah hukum ilahu wahid. Pak ilah hukum ilahu wahid. Apa bu? Pak ilah hukum? Ada yang? Lewat. Tidak, Pak. Apa Bu, Tumasari? Kepada Kalian menyembah. Ya, bagus. Yang bermanfaat ada mana, Ibu? Nah, Bu Muriani, gimana kelihatan sekarang? Ya, sudah, sudah, Pak. Ya, silakan. Oh, saya yang hilang malah. Dan, ilahukum, ilahukum. Dan kepada, kepada mereka kalian, aduh, ilahukumnya. Ilahu wahid. Padanya yang Esa. Bagus. Dari mana dipahami kepada Ibu? Ilahnya ini, Pak. Tuhan. Kita coba berikutnya, Bu Siti Istikana. Kita coba berikutnya, Bu Siti Istikana. Kok saya dicoba-coba? Sudah terlalu banyak cobaan hidup, ya, Bu. Kita dengarkan berikutnya, Bu Siti Istikana. Bu Siti Istikana. Ini pelajaran tujuan, ini pelajaran tujuan. Ini pelajaran tujuan, ini, Pak. Bu Siti Istikana. Suaranya belum terdengar, karena mic-nya masih tertutup. Tertutup. Baik, kelihatannya ada penutupan jalur dari Ibu Siti ke kita, sehingga tidak terdengar. Dan Tuhan mereka adalah Tuhan yang Esa. Oke, bagus. Dari mana dipahami mereka? Hukum, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Hukum itu tukang atau jamaah? Jamaah, Pak Guru. Dari mana dipahami tukang jamaah? Karena hukum itu adalah penanda domirnya Antum, Pak Guru. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Tanda jamahnya dari mana? Tanda jamahnya, tanda banyaknya apa di situ? Dikum. Ya, dikum-nya, Pak Guru. Oh, dikum-nya, mim-nya, Pak Guru. Apa? Miminya. Oke, Pak Gus. Kalau tidak ada ambil, berarti tersisaka saja. Berarti, Kak. Gitu? Nah, kalau kita mengatakan ilah hukum, berarti artinya apa? Kalau kita mengatakan ilah hukum, jadi maknanya apa? Tuhan kamu. Dari mana dipahami kamu? Dari kak, Pak Guru. Oke, bagus. Kamu dalam bahasa Indonesia namanya apa? Mereka. Kalian, kalian. Kalian, kalian. Gimana ceritanya, Ibu? Pak Guru, maaf. Tadi saya pencet-pencet. Gak bisa, Pak Guru. Jangan dipencet. Di mute-nya dipencet-pencet. Ini malah nge-lag. Oke, baik gitu ya. Jadi, Ibu-Ibu, dengan Bapak sekalian, belajar dari pengalaman padang. Jadi, Ibu Bapak, ketika ada yang diduga sebagai jamaah, ketika diduga sebagai jamaah, coba Ibu, prediksi tunggalnya. Kalau ada yang diduga jamaah, coba Ibu Bapak, ingat-ingat bentuk tunggalnya, sehingga itu bisa membantu Ibu Bapak sekalian selamat dari kecerobohan, ketidakkelitian. Ini, saya mengamati dari hari ke hari, padahal sering, sering ketukar antara mereka dan kalian. Antara mereka dan kalian. Karena memang sama-sama jamaah sih. Tapi kan yang menentukan bahwa mereka itu jamaah dari dia, kalau dalam bahasa Indonesia kita, sedangkan kalian adalah jamaah dari kamu. Kamu. Oke. Terima kasih, Pak Dadang. Ini ada beberapa kata, ungkapan, yang serupa, tapi tak sama. Tidak cocok kalau mengandalkan jiping, ngaji kuping, ngandelin kuping saja, tetapi perlu dibantu oleh pengenalan huruf demi huruf yang ada pada kata tersebut. Kita lanjutkan berikutnya, Ibu, Bapak sekalian. La syarikalah. Ungkapan la syarikalah. Kata syarik, kalau kita duga-duga, kata syarik itu tiga huruf dasarnya apa, Ibu, Bapak sekalian? Shinroka. Ya, bagus. Di Ashok, ada enggak di Ashroka? Ada. Ashroka ada. Ada ya, Shinro dan kafnya. Ashroka itu fiilmadin. Mudorinya? Yushriku. Ya, mudorinya Yushriku. Bentuk sifatnya? Mushrik. Mushrik. Bentuk sifatnya, Mushrik. Jamaknya, kata-jamak kata Mushrik adalah? Mushrikun. Ibu, Bapak sekalian, keempat ini ketika kita mengatakan bentuk, bentuk sifat, kata kita, itu tidak selalu kata sifat ya, Ibu Bapak sekalian. Ketika kita mengatakan yang kat ini, bentuk ya, bentuk ya. Bentuk satu, dua, tiga, dan empat. Bentuk empat itu adalah bentuk sifat. Ashifah dalam bahasa Arabnya. Sifah. Kita juga biasa mengatakan sifat. Itu tidak selalu kata sifat. Karena ini yang sudah kita pelajari bahwa untuk bentuk sifat ini, bentuk sifat ini, itu juga yang menunjukkan orang yang melakukan. Yang lakukan lah, misalnya. Misalnya kalau kata Koro'ah, kemudian bentuk sifat, bentuk empatnya adalah Kori. Kori itu artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Pembaca. 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 Apa itu sifat pembaca itu? Kori. Pembaca. Ketika kita mengatakan pembaca, apa itu kata sifat? Tidak. 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 Sifat Kori. Iya. Nah, kira-kira begitu. Tapi karena kurda sudah tadung masuk ke dalam bahasa Indonesia, pesannya kalau di sini sudah masuk dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengatakan bentuk sifat, itu bukan terjemahan ya. Bukan terjemahan, tapi itu adalah istilah. Jadi, madin itu adalah istilah. Tidak usah diterjemahkan. Mudari itu adalah istilah. Tidak usah diterjemahkan, tapi dipahami. Masdar itu adalah istilah. Tidak usah diterjemahkan, dipahami, tapi sifat, sifat itu adalah istilah. Tidak usah diterjemahkan, tapi dipahami. Kemudian, amr itu adalah istilah. Tidak usah diterjemahkan, pakai saja amr itu, tapi perlu dipahami. Karena bentuk sifat itu, bentuk sifat, sifat itu, bisa kata sifat seperti karim. Karim. Karim apa? Mulia. Mulia. Mulia itu sifat. Dari segi makna ya. Mulia itu sifat. Sedangkan kori yang bermakna pembaca, pembaca itu bukan kata sifat. Tetapi, kori dengan karim, sama-sama bentuk? Sifat. Sifat. Cuma kita kemudian biasa menyebutnya sifat. Tidak usah dipikirin, juga tidak apa-apa. Kadang-kadang-kadang, justru kalau berpikir, baru terbingung. Kalau berpikir, baru bingung. Kalau tidak dipikirin, itu aman-aman saja ceritanya. Sama seperti pengalaman Pak Nurman Shah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan, Ibu, Pak sekalian. Ini ilmu. Yusrikku. Apa ilmu terbaru kita di Yusrikku? Mudori. Mudori, bunyi U di awal, dan akhir. Dan berbelumah. Ini di akhir. Ini di akhir. Jino Nui. Iya kan? Nah, cepat sekarang. Lihat di madimnya. Lihat apa? Madim. Iya. Apa yang tidak pokok di Madim? Tanya ada, Pak. Apa yang tidak pokok di Madim? Tanza. Nah, bagus. Nah, sekarang begitu nih. Ilmu baru lagi ini. Apa guru banyak ilmu baru, Pak guru? Yang lama saja masih banyak yang terlupakan. Nggak apa-apa. Namanya kita, namanya orang belajar itu kan harus ada yang bertambung. Kalau di Mudori, tadi ada UI menandakan Mekan. Sedangkan kalau di Madim, Hamzahnya itulah yang bisa menjadi penanda Mekan. Mekan. Coba ulang. Kalau di film Mudori, ada U dan D, maka di film Madim, ada Amcah itu penanda Mekan. Kalau begitu, Ibu Bapak sekalian, kita sudah punya berapa Hamzah nih yang sekarang, terkait dengan penanda makna. Kita punya berapa Hamzah? diingat Ibu Bapak sekalian. Ada juga Hamzah dari awalnya itu. Penanda Hamzah. Ada tiga, Pak. Dua ya? Tiga, empat, lima. Ada berapa? Ada Hamzah, ada tiga, Pak. Tiga. Baik. Yang lain, berapa yang teringat? Ada berapa Hamzah yang sudah kita kenali lebih lanjut sebagai penanda makna? Ada bentuk satu, bentuk dua, dan bentuk lima. Oke, bagus. Jadi berapa, Pak Nur Mansah? Mana, Pak Guru? Berapa jadinya? Tiga, jadi Pak Guru. Oke, bagus. Tiga. Ibu Susi tiga, Pak Nur Mansah juga tiga. Tiga Hamzah penanda makna yang sudah kita kenali. Yang pertama kali kita pelajari dulu adalah Hamzah dibentuk? Dua. Dua. Kemudian kita pelajari ada Hamzah dibentuk? Kelima. Empat. 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 Pak Nur Mansah. Ada Pak Guru. Kemudian yang ketiga Hamzah dibentuk? Dibentuk satu sekarang. Dibentuk empat ada Pak Guru. Bu Susi sama, Pak. Dibentuknya dengan Pak Nur Mansah atau berbeda? Oh, saya dibentuk empat, Pak. Oke. Berarti beda namanya. Yang pertama dibentuk satu, eh, dibentuk dua. Kemudian yang kedua dibentuk empat, kata Bu Susi. Dibentuk lima, kata Pak Nur Mansah. Kemudian yang terakhir hari ini adalah Bentuk satu. Bentuk satu. Baik, kita lanjutkan. Pak Nur Mansah lebih dahulu atau Bu Susi? Bu Susi. Eh, disperse. Kalau dibentuk satu, menandakan apa? Yang dibentuk satu itu, yang dibentuk dua itu, kan ada yang dibentuk dua itu ada yang rumus. Mohon apa? Pak Nur Mansah terdulu. Pak Nur Mansah terdulu. Bu Susi, kalau dibentuk dua, Hamzah menandakan apa? Kalau dibentuk empat itu paling. Bentuk dua dulu, Bu. Maaf, maaf. Kalau Hamzah dibentuk dua itu menunjukkan aku. Oke, bagus. Kalau dibentuk empat? Menunjukkan paling. Oke, paling saja kepada yang lain? Paling atau lebih? Ya, bagus. Kalau dibentuk satu? Dibentuk satu itu me-an. Me-an. Ya, me-an. Nah, baik. Sekarang Pak Nur Mansah. Di bentuk dua, menandakan apa-apa? Bentuk dua itu aku, Pak Guru. Sama ilmunya. Kalau dibentuk lima apa, Pak? Itu kalimat perintah itu, kata perintah. Jadi, di awali oleh. Kalau ada Hamzah, di bentuk lima, bermakna perintah. Begitu ya, Pak? Ya, di awali huruf Hamzah. Terus, yang ketiga, yang dibentuk satu? Yang dibentuk satu itu, tadi yang seperti penjelasan manusia tadi, yang ada, kalau bentuk dua-nya ada U di awal. Bentuk me-kan tadi. Ya, Pak. Haulan me dan akhiran kan. Bagus. Kalau yang dibentuk empat, Bapak sudah hitung, sudah masukkan belum? Ini kalau masuk empat juga, jadinya empat. Ya, sama. Tadi betul. Yang paling besar. Manur Mansa, ini yang kita sebut dengan Hamzah ini, ini Hamzah lama apa Hamzah baru? Yang baru yang bagaimana, Pak? Yang baru yang bagaimana. Bentar. Nggak ingat ya, Hamzah lama dan Hamzah baru ya. Lupa, Pak. Nggak, nggak. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita bahas lagi soal Hamzah lama dan Hamzah baru. Oke, kita lanjutkan dulu, Ibu Bapak sekalian. Intinya bahwa itu walaupun dia nyempil-nyempil, Ibu Bapak sekalian, kalau kita perhatikan itu akan membantu kita. Walaupun dia nyempil, itu kalau kita perhatikan itu bisa membantu kita. Kita lihat contoh penggunaannya. Silahkan dibaca, Ibu Bapak sekalian. Kum yusrikun. Kum yusrikun nabila. Kum yusrikun. Apa mana ungkapan tersebut? Kum yusrikun. Mereka syirik. Mereka orang-orang musrik. Mereka menyekutukan Allah. Kalau setiap kali ketemu B, diartikan gimana? Coba, enak nggak? Nggak enak. Nggak enak. Menyekutukan dengan Allah. Iya, kan lebih enak kita katakan. Mereka menyekutukan Allah. Tapi bahasa Arab, ya bahasa Arab logikanya mestinya ada B. Jadi kenapa? Karena kan pasti ada hal lain yang disekutukan. Misalnya, mereka menyekutukan kekuasaan dengan Allah. Mereka menyekutukan uang dengan Allah. Mereka menyekutukan berhala dengan Allah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kita tidak cocok untuk mengatakan mereka menyekutukan dengan Allah. Karena bisa jadi, dengan itu dalam bahasa Indonesia bisa bermakna bersama. Dengan siapa ke sini, Pak Nurmansyah? Dengan siapa ke sini, Pak Nurmansyah? Baik, itu dia contoh penggunaan dari Ashroka Yusyriku Musyrik, Yusyrikun, tadi di dalam bentuk, dalam kalimat umum. Ibu bapak sekalian, ini namanya Tanyatul Mufroda. kita bahas tentang. Coba diamati. Ada dua alat yang bisa kita pahami. Ibu bapak amati yang pertama. apa maksudnya? Tidak. Tidak. Kedua apa? Jangan. Ibu bapak bisa membedakan antara tidak dan jangan? Di layar mengatakan. Jangan itu perintah dengan larangan. Jangan itu larangan. Jangan bisa, Pak Guru. Tidak dengan jangan bisa ya? Iya. Dari maknanya. Oke. Tapi kalau dalam searaf, itu tidak bisa kita bedakan hanya dengan membaca la-nya saja. karena sama persis itu. Lalu, dari mana kita bisa membedakan antara la yang bermakna tidak dengan la yang bermakna jangan, itu kita lihat konteks kalimatnya. Kita lihat konteks kalimat, lalu kita amati apa penanda yang bisa dijadikan patokan untuk la itu bermakna tidak, dan kalau la itu bermakna jangan. Coba kita perhatikan kalimat-kalimatnya. timat penjelas berikutnya. Coba dibaca yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri. Sekali lagi, baca kembali sampai Ibu, Bapak, menemukan bedanya. ini hampir sama, tapi ada bedanya. Hampir sama, tapi ada bedanya. Coba baca yang sebelah kanan. La Tushriku Bila. La Tushriku Bila. La Tushriku Bila. Ya atas. Yang dibawah. Atas yang dibawah, oh yang dibawah. Maaf. La Tushriku Bila. La Tushriku Bila. La Tushriku Bila. yang atas tubuh sampai ibu bapak menemukan bedanya atas kanan dengan atas kiri atas kanan dengan atas kiri baca atas kanan ya terus ada bunyi ada tanda seru ada bunyi kalau ada tanda serunya bermakna perintah perintah perhatian perhatian apa beda antara tidak dengan jangan tadi apa bedanya jangan larangan jangan itu larangan jangan itu larangan kalau jangan itu seru apalagi bedanya atas kanan dan atas kiri yang kiri beda bunyi yang tanda serunya yang tanda seru itu untuk larangan terus apalagi bedanya yang kanan atas pak tidak ada domah di cupnya kalau yang kiri tidak ada domah tapi suku bagus kita sekarang pindah ke bawah pindah ke bawah latus riku dengan latus riku apa bedanya ada nun ada nun ada nun ada nun ada itu ada alif ada alif ada alif apa bedanya domirnya kalau yang kanan bawah itu kum pak dari mana antum salah antum pak antum itu dari mana di juga antum waunun di pertemuan sebelumnya sudah diingatkan ibu bapak sekalian kalau mengenali domir jangan lihat ke waununnya dulu ibu bapak ibu bapak ketanya semiranya antar antar jangan lihat waunun melihat waunun itu belakangan lihat namanya kan mudori lihat depannya dulu lihat depannya antar baru lihat ke belakang belakang kita ingat antar ini banyak kalau banyak jadinya antum kalau lihat ke waununnya itulah yang menyebabkan kita sering gagal membedakan terapak lian dengan mereka antara kalian dengan mereka karena kalian dengan mereka itu ujungnya sama itu dibentuk mudori sama yang membedakan itu adalah awalnya oke kita lanjut berikutnya tushrik yang sebelah kiri atas tushrik domirnya apa antar 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 wawalif kalau jawabannya begitu kalau ini lihat tanya jawabannya benar tapi kan kita ilmu kita enggak begitu sayang kalau enggak dipakai nanti jadinya mubazir jadinya basi kalau yang dibawah tuh syriku domirnya apa antum dari mana diduga antum wawalif wawalif kita jebakkan taknya taknya dulu taknya 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 anta bermakna jamak wawalif jangan melihat ujungnya dulu kata ini mudori bermuka dua lihat awalnya dulu baik mudah-mudahan kita lihat ya untuk ya untuk yang bermakna tidak ada perubahan enggak dari yang biasa kita pahami yang bermakna tidak ada enggak perubahan yang dari biasa kita pahami sesudahnya enggak ada perubahan enggak dengan yang biasa kita pahami pelajaran-pelajaran sebelumnya sedangkan yang bermakna jangan bermakna jangan tadi apa tandanya kita tanda seru yang bermakna jangan itu ada tanda serunya ada tanda serunya bagaimana cara kita melihat tanda seru itu apakah nanti dalam alpunan ada tanda seru enggak ada tapi bagaimana cara kita lihat coba kita lihat kalau di atas ada tanda yang kedip-kedip kalau di bawah ada tanda apa yang kedip-kedip alip kita gagungkan sekarang yang alip di bawah digabung dengan sukun yang di atas jadi alip di bawah digabung dengan sukun di atas ditaruh di bawah kalau digabung jadinya tanda apa tanda seru tanda seru inilah dia penanda yang bermakna jangan jangan ketika domirnya anta itu ada sukunnya ketika domirnya antum di ujungnya ada alip ada alip kalau yang bermakna tidak itu biasa saja di domir antanya ada domah ada bentuk jamaknya dan nun seperti yang biasa kita paham coba dilihat lagi ibu bapak sekalian apakah dengan ilustrasi tersebut ibu bapak bisa membedakan antara lah yang bermakna tidak dengan lah yang bermakna jangan bapak bapak patimah bagaimana membedakan lah yang bermakna tidak dan bermakna jangan kalau yang bermakna tidak lihat domirnya terus kalau yang bermakna jangan itu penandanya juga ada tanda serunya di belakang oke yang lain coba bagaimana bagaimana kesimpulannya antara lah yang bermakna tidak dengan lah yang bermakna jangan untuk membedakan lah yang bermakna tidak dengan jangan pada yang bermakna khusus iya tadi yang diminta ya iya soalnya tadi ibu Susi ibu Susi mau ngomong izin saya pikir yaudah ibu Susi ngomong iya silahkan ibu Susi saya pikir tadi saya salah sebut kayaknya di hati saya menyebut ibu Siti ibu Siti ibu Siti ibu Siti ibu Siti tadi minta izin mau jawab silahkan silahkan yang membedakan makna lah bermakna jangan dan tidak untuk lah yang bermakna tidak pada fiil mudori ada tanda ada tanda domah dan untuk yang bermakna la ada tanda seru dan pada fiil mudori pada fiil mudori ada tanda sukun untuk yang jamak untuk yang jamak yang mempunyai makna tidak pada fiil mudori la ada nun dan untuk yang bermakna jajangan ada tanda alif sehingga apabila kita untuk sebagai penanda kita akan menyatukan antara alif dan sukun menjadi bentuk tanda seru oke bagus ibu Siti sekarang saya kalau saya yang bermakna tidak itu adalah bentuk pasif dari film mudori yang aslinya jadi tusriku atau tusriku itu untuk domir antar tusrikun itu untuk domir antum seperti tasrifnya kemudian kalau yang bermakna jangan dia dari tasrif awalnya itu berubah kaknya itu tidak domah tapi jadi sukun jadi yang terakhirnya dan kalau yang domirnya antum akhirnya itu jadi tidak nun dirubah nunnya itu dirubah jadi alif terima kasih ibu Fatima terima kasih ibu Susit terima kasih ibu Siti yang dari bapak bapak siapa yang mau berbagi kesimpulan oke kelihatannya bapak-bapaknya sedang sibuk dengan urusan yang lain kita ketanya terbuk rodat yang terakhir ibu bapak sekalian dari kata yuhyi dengan yumit yuhyi tadi adalah bentuk mudari yumit juga bentuk mudari coba lihat bubapak sekalian coba lihat sekalian yuhyi mudari madirnya apa ah ah ya ada hamzah ada hamzah ada mekan juga kemudian mudari coba lihat madirnya amat 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 mematikan ada akhiran ya iya coba kemudian lihat kalau hamzahnya tidak muncul maka amat kalau hamzah tidak muncul yang tersisa adalah mata 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 berarti kalau mata saja maknanya mati mati mata mematikan mematikan bisa itu ya bisa dirasakan dan di amat ya efek dari kehadiran hamzah dan madir jangan lupa ini ya di luar pokok ini di luar pokok di luar pokok ini coba kita baca pasripnya dari kata yang pertama ah iya 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 maut 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 mait mait kan udah jadi bahasa Indonesia ya maut 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 ya maut bentuk apa bentuk tiga bentuk tiga arti dasarnya apa tadi mati mati berarti kalau dia masdar kita bisa artikan apa maut kematian 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 bentuk empat itu apa mait kalau tadi makna dasarnya apa mati mati mait artinya yang mati yang mati mait itu maknanya yang mati kalau maut kematian mati karena itu ibu bapak sekalian hati-hati untuk membedakan antara yumi itu dengan yamudu kalau yumi itu maknanya yumi itu dia mematikan dia mematikan dia mati dia mati 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 ini udah biasa ya udah biasa dan ini bukan hanya masuk ke dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris pun juga masuk kata-kata ini yang mana coba ibu bapak sekalian kalau pegang remote televisi suaranya kegedean kemudian dimatikan dimatikan sekalian yang sama kayak ini ibu katanya mute mute itunya lagi ngezoom lagi ngezoom itu mute mute apa itu mute mute ada mati itu maksudnya walaupun bacanya jadi mute tapi tulisannya mute oke mudah-mudahan ini bisa membantu ibu bapak untuk mengingat makna ini lebih lebih lama dan lebih dalam kata maut apa tadi maknanya maut kematian 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 maut tadi maknanya kematian karena kita sudah memahami itu adalah masdar kata maut lawan katanya adalah kehidupan berarti hayah maknanya kehidupan kehidupan nah kalau mayit tadi apa maknanya yang yang mati yang mati mayit yang mati lawannya adalah hay jadi hay maknanya yang hidup hidup mayit itu tunggal mayit itu tunggal jamanya adalah amwat seperti hay itu jamaknya adalah asya apa artinya asya yang hidup banyak kehidupan jamak ini jamak dari kehidupan orang 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 yang hidup orang 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 yang hidup jadi maknanya orang orang yang hidup nah kalau ihya apa maknanya ihya 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 apa maknanya kehidupan 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 nah hidupkan kita sama bukan kehidupan karena ihya itu adalah masdar dari ah yah ihya kehidupan kita ulangi ihya maknanya menghidupan menghidupkan kalau ihya apa maknanya orang orang yang hidup orang orang yang hidup bagaimana cara kita membedakannya antara ihya yang bermakna menghidupkan dengan ahliya yang bermakna orang-orang hidup coba ibu-ibu bapak sekalian pakai nalar kira-kira bagaimana membedakan nah coba lihat nih coba lihat ya ibu bapak seperti biasa kita lihat yang lahiriah kalau lahiriahnya nggak bisa baru nanti yang goib goib gitu ya ihya kata ihya dengan kata ahya apa yang kelihatan beda bunyinya tanda baca awal bunyi awalnya bunyi awalnya kalau ihya ada di mana tanda bacanya di bawah di bawah kalau ahya di mana tanda bacanya di atas di atas ahya apa tadi artinya orang yang hidup orang orang yang hidup itu di atas bumi apa di bawah bumi di atas bumi cocok di atas kalau kita menghidupkan itu artinya kualnya mati apa sudah hidup duluan kalau kita menghidupkan mati kualnya mati orang mati itu di atas bumi apa di bawah bumi di bawah cocok cocok ada pertanyaan ibu bapak sekalian saya pak guru silahkan ya saya mau tanya saya dulu ya saya dulu ya pak boleh tanya pak guru saya nanya dulu pak sesuai antrian saya dulu maaf itu tadi kan ada yang lawan kata itu maut dan hayat hayat itu kan diartikan kehidupan juga sedangkan yang ihya ihya itu kan masdar masdar itu bisa diartikan kehidupan juga kan pak guru lihat itunya lihat awalnya lihat awalnya jadi dia walaupun masdar tidak harus berarti kayak itu ya kehidupan atau kematian kalau itu kan mati jadi kematian lihat awalnya makna awalnya apa hidup bukan hayat hidup bukan lihat awalnya coba lihat bentuk satunya apa akhirnya apa maknanya menghidupkan sudah itu jadi oh karena dia mengkan jadi ya untuk bentuk tiga dan bentuk satu madin dan masdar itu kalau kita artikan bukan bisa sama ya kalau kita artikan cuman bedanya kalau yang satu karena dia fiil terikat dengan waktu sedangkan yang fiil tidak terikat dengan waktu jadi beda antara ihya dengan hayat hayat terikat dipahami ibu bisa oke baik karena lihat dari madinnya Pak Muhammad Syukri apa yang tidak ditanyakan cuman ini aja Pak saya pikir penggunaan nararnya itu aja udah dihapus A dengan I itu di atas tanah muncul lagi itu aja tadi artinya apakah ini berlaku juga untuk yang lain atau hanya untuk ihya ini ini kan kita mencari solusi tergantung kepada problem gitu ya terkadang ada memang solusi yang bisa dipakai berulang-ulang ya karena ini masuk di akal betul cuman apa ini berlaku juga yang lain tapi nanti yang lain kalau ada kasus yang sama gitu nanti kalau Pak Sudri ketemu wah kasusnya sama ini cuman bisa nanti kita coba ya terima kasih Pak dulu dulu saya melihat bahwa ini gak seperti itu cukup aja karena zaman dahulu banyak orang yang mungkin punya perhatian yang memadai begitu ihya menghidupkan dia ingat seterus-terusnya ah ya dia ingat terus-terusnya tapi kenyataannya banyak orang lupa gimana caranya maka dicari celahlah apa sih bedanya antara ihya dengan ahya oh ini sangat terkesan saya menghidupkan kalau Bapak lihat dari awal sampai akhir termasuk yang tadi bahwa antara yang berarti tidak dan yang berarti jangan itu kalau jangan itu kan melarang kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita melarang itu sama seperti menyuruh bahwa menyuruh ada tanda serunya nanti melarang juga ada tanda serunya maka kita manfaatkan itu masih ingat si Il Amar dulu apa ilmu kita ibu Bapak sekalian perintah Il Amar adalah sorry yang oke itu Bapak yang lupa jadi kita tidak lanjutkan tapi kira-kira begitu juga Pak Syukri ini ada tanda seru tanda seru gimana cara kita menyikapi biar tidak hilangkan jejak diakalinlah ini kan kayak titik taruh di bawah ini coba taruh di atas menggabungkannya lahirlah seperti tanda seru dengan cara lain juga bisa Pak dengan cara lain juga bisa misalnya ini mati apa tidak mati kasusnya bukan maksudnya mau tidak simpati dan empati tapi kira-kira kalau ada orang yang sekarang sedang dibutuhkan lalu dia mau meninggal kita bilangnya apa dia mau meninggal kita bilang apa jangan 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 mati kita begitu jangan jangan apa jangan mati kita masih mengharapkan jangan mati lalu seriku nunnya ada apa enggak yang biasa kita kenal itu tidak seriku tidak ada kalau tidak ada berarti yang awalnya ada lalu tidak ada namanya mati hilang hilang makanya hilang jangan sampai hilang jangan sampai hilang jadi ilmunya untuk jangan jangan mati jangan hilang ini mati tidak tidak berarti maknanya tidak ini nunnya hilang tidak tidak berarti maknanya tidak sehingga kita bisa bilang tidak mati tidak hilang jangan mati jangan hilang hilang baik sekalian dengan demikian maka berakhir sudah diskusi kita pada sore hari ini siang hari ini maaf atas segala kekeliruan kesalahan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua karena itu mari kita syukuri apa yang bisa kita kasih Alhamdulillah